Pemerintah mewajibkan seluruh guru di Kepri melakukan tes usap antigen sebelum pembelajaran tatap muka dimulai. Menciptakan rasa aman saat pembelajaran tatap muka berlangsung, Dinas Pendidikan Provinsi Kepri memberlakukan kewajiban tes usap antigen. Kewajiban tes usap ini berlaku bagi seluruh guru yang akan mengajar. Selain menciptakan rasa aman, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Muhammad Dali juga mengungkapkan, hal ini diberlakukan untuk menghindari terjadinya kelas terbaru COVID-19. Kita akan siapkan ada satgas kelas, bahkan dari SKB 4 Menteri itu ada beberapa hal yang kita tambahkan untuk memantapkan kesiapan. Namun sampai dengan saat ini, pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Kepri belum bisa dilaksanakan. Dikarenakan pemerintah daerah masih harus menunggu arahan dari pemerintah pusat. Meskipun Provinsi Kepulauan Riau masih pada level 3 dalam penerapan PPKM, ia mengaku optimis pada awal bulan Oktober mendatang pembelajaran tatap muka dapat terlaksana. Sementara itu persiapan telah dilakukan untuk menyambut pembelajaran tatap muka. Dimulai dari mengisi daftar isian di Dapodik, itu sudah seluruh satuan pendidikan sudah mengisinya. Juga diverifikasi bagi sekolah-sekolah yang layak untuk pembelajaran tatap muka. Namun esensinya, SKB 4 Menteri itu tetap mengisyaratkan pembelajaran tatap muka terbatas. Tentu harapan kita kepada satuan pendidikan yang sudah mempersiapkan ini, jangan sampai melebihi 50 persen pembelajaran tatap muka yang disiapkan itu. Ia juga meminta para wali murid agar bersabar menunggu kebijakan pembelajaran tatap muka berlaku. Sebab diperlukan persiapan yang matang sebelum akhirnya PTM dilaksanakan. Dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau, NST Pedro, UTV mengabarkan.